Hai semuanya Assalamualaikum Nah teman-teman dengarkan suara keriuknya tadi Kali ini aku mau share video resep Tentang payek yang renyahnya menantang Kenapa aku sebut menantang Alasannya nanti ada di akhir video Mau tau gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai Oke kita siapkan bumbunya Ada 6 siung bawang putih 4 butir kemiri 3 cm kecur Dan bawang putihnya itu agak banyak Karena saiznya kecil ya teman-teman Jadi nanti disesuaikan saja dengan banyaknya tepung Yang akan kita buat Kemudian bahan-bahan ini akan kita haluskan Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini Lalu kita sisihkan Kemudian disini aku sudah siapkan daun jeruk Ini masih fresh banget baru dipetik dari pohon Selanjutnya kita akan potong-potong Tapi sebelumnya kita pisahkan dulu tulang daunnya ya Setelah tulang daunnya kita buang Selanjutnya daun jeruk ini akan kita potong setipis mungkin Jadi menurut aku pribadi semakin banyak daun jeruk yang kita pakai Rasanya akan semakin anak Kalau sudah selesai kita lanjut ke kacang tanahnya Disini aku sudah siapkan 250 gram kacang tanah Kita potong menjadi dua bagian seperti ini Supaya nanti matangnya bisa lebih cepat Lanjut siapkan 500 gram tepung beras Disini aku pakai semua tepung berasnya satu bungkus Masukkan ke dalam baskom Selanjutnya kita akan masukkan juga bumbu halusnya tadi Lalu juga tambahkan garam dan juga ketumbar Untuk takarannya kembali lagi disesuaikan dengan selera teman-teman semua Dan aku juga sudah siapkan 1-2 bungkus kaldu bubuk Disini aku tuang dulu satu bungkus Nanti kalau misalnya kurang bisa ditambah lagi Selanjutnya aku sudah siapkan 500-600 ml santan Santan ini aku dapatkan dari setengah butir kelapa Boleh pakai santan instan Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan tepung tapioca Tepung tapioca ini akan membuat tekstur dari Peyeknya jadi menantang Jadi tidak lembek, kres banget Tapi dia ada kotuk-kotuknya Mudah nggak teman-teman? Nah air santannya tadi aku tuang dulu 500 ml Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Eh ada yang lupa, kita masukkan dulu 1 butir telurnya Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata Kurang lebih nanti teksturnya kental Tapi tidak terlalu kental Cair juga tidak terlalu cair Jadi pas kira-kira seperti ini ya teman-teman Nah kita akan ambil beberapa centong sayur adonannya ini Kedalam mangkuk yang lebih kecil Jadi nanti kita siapkan daun jeruk dan juga kacang secukupnya Kita masukkan ke mangkuk kecil ini Jadi adonan yang akan kita goreng adalah adonan yang ada di mangkuk kecil ini ya Selanjutnya siapkan minyak yang sudah dipanaskan Menggunakan api sedang cenderung kecil boleh Dan ini usahakan minyaknya banyak Sebelum menuang adonan Minyak ini disiramkan ke bagian pinggir-pinggir dari wajannya ya teman-teman Supaya nanti si peyeknya ini bisa meluncur secara sendirinya Ini karena minyaknya kurang banyak Jadi aku bantu siram-siramkan ke bagian pinggir dari peyeknya Selanjutnya nanti akan meluncur dengan sendirinya Nah seperti ini ya teman-teman Jadi dia mudah lepas tidak lengket Dan pada penggorengan ini aku tidak membalik adonan Jadi misalnya teman-teman mau dibalik monggoh Tapi tidak dibalik pun dia bisa matang secara sempurna seperti ini Kalau warnanya sudah coklat golden brown seperti ini Bisa kita angkat Nah ini dia hasilnya Masya Allah cantik ya teman-teman Lanjut kita akan lakukan sampai semuanya selesai Sebelum dimasukkan ke wajan Ingat selalu aduk adonannya ya Supaya tidak mengendap di bagian bawah Tuang adonan meluncur dari pinggir atas wajannya Kira-kira sama seperti yang ada di video Nah seperti itu kira-kira Membuat peyek ini sebenarnya gampang-gampang susah Dibilang gampang banget juga enggak Dibilang susah banget juga enggak Tapi nanti kalau misalnya sudah menemukan adonan yang konsistensinya pas Nanti akan jauh lebih mudah Jadi jangan takut untuk mencoba ya teman-teman Tandanya sudah matang Itu minyaknya tidak berisik Jadi gelembung-gelembungnya juga sudah berkurang banyak Kalau sudah matang bisa kita angkat Lalu tiriskan Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Udah deh jadi ini dia hasilnya Peyek kacang yang renyahnya menantang Hasilnya cukup banyak Dapat satu toples yang ukurannya besar Dari 500 gram tepung beras Menghasilkan sebanyak ini Warnanya cantik banget Golden brown keemasan seperti ini Kacangnya juga bisa menyebar secara sempurna Secara rata Daun jeruknya juga menyebar banyak banget Aku suka yang seperti ini Dan untuk bentuknya juga unik Membentuk sebuah pulau ya Seperti inilah kira-kira lucu ya Kenapa tadi aku bilang resep ini adalah resep Peyek yang renyahnya menantang Karena tadi kita pakai tepung tapioca Nah tepung tapioca ini bisa membuat Si adonannya sedikit lebih keras Tapi yang bukan yang keras banget ya Jadi renyah tapi tetap ada sensasi kerasnya Jadi resep ini bukanlah resep Peyek yang renyahnya gampang hancur ya teman-teman Oke pertama-tama kita siapkan dulu bumbunya Ada 5 siung bawang putih Kemudian 3 butir kemiri Aku tambahkan juga dengan 1 cm kencur Kemudian ada setengah cm kunyit Lalu tambahkan juga dengan 1 sendok makan Ketumbar bubuk Atau boleh pakai yang butiran Sama ya 1 sendok makan juga Kemudian semua bahan ini akan kita haluskan Boleh diulek manual, di chopper, ataupun di blender Nah kalau bumbunya sudah halus seperti ini Selanjutnya ini kita sisikan dulu Selanjutnya siapkan juga wadah besar atau baskom Masukkan 500 gram tepung beras Aku pakai yang 1 kemasan utuh seperti ini ya Kita masukkan dulu semuanya Dan tambahkan juga dengan 2 sendok makan tepung tapioca Ada sekitar 10-15 lembar daun jeruk Kita iris tipis-tipis Jangan lupa untuk batang tengahnya dibuang ya teman-teman Untuk seasoningnya tambahkan 1,5 sendok teh garam 1,5 sendok teh kaldu bubuk Sementara takarannya segini dulu Nanti kalau kurang kita tambahin lagi Masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan Kemudian tambahkan juga dengan 1 butir telur Kemudian disini aku sudah siapkan 1 bungkus santan instan Atau setara dengan 65 ml Kita masukkan dulu semuanya Aku juga sudah siapkan sekitar 600-700 ml air biasa Air matang atau air minum Kita masukkan secara bertahap ya teman-teman Supaya nanti kita bisa mengatur konsistensi adonan yang kita inginkan Nah disini aku masukkan dulu secukupnya Kemudian kita bantu aduk lagi Menggunakan whisk Atau boleh pakai spatula Kita masukkan lagi airnya Pelan-pelan aja Gak usah tetap buru-buru Supaya nanti bisa pas ya teman-teman takarannya Aduk sampai semua bahan tercampur rata Nah kalau masih susah seperti ini Artinya kita harus menambahkan air Ini totalnya aku pakai sekitar 700 ml ya Tapi nanti disesuaikan lagi dengan kondisi tepungnya teman-teman Tidak selalu sama 700 ml Tapi antara 600-700 ml Nah disini aku sudah siapkan 100 gram udang rebon Ini sudah dicuci bersih menggunakan air panas sekitar 2-3 kali Berbeda dengan peyek kacang Kalau udang rebon bisa langsung kita masukkan semua ke dalam adonan Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata Di tahap ini teman-teman harus mengoreksi rasanya Supaya nanti bisa pas ya Nah setelah dicicipi ternyata adonanku kurang asin kurang gurih Jadi aku tambahkan lagi setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Kita aduk lagi sampai tercampur rata Kembali lagi ya teman-teman Aku ingatkan Jadi kan kita seleranya berbeda Teman-teman harus mengoreksi rasanya Supaya nanti bisa pas dan hasilnya bisa lebih enak Nah disini aku juga menambahkan Sekitar setengah sendok teh micin Atau penyedap rasa ya teman-teman Kembali lagi ke selera teman-teman Pokoknya dipaskan saja dengan selera teman-teman Kalau sudah pas Kemudian kita siapkan wajan dengan minyak yang banyak Kalau minyaknya sudah panas Langsung aja kita siramkan adonan Dari pinggir bagian atas wajan Seperti yang ada di video ya teman-teman Oh iya teman-teman Aku juga mau share pengalaman aku Bikin peye Jadi bikin peye itu tidak selalu 100% sama resepnya Dengan yang ada di youtube-youtube ya teman-teman Biasanya yang berbeda itu terletak pada jumlah air Atau jumlah bahan cair Dan juga jumlah seasoning dari kaldu bubuk Dan juga garam Karena kelembapan setiap tepung itu berbeda Dan juga belum tentu besar dari telur yang kita pakai itu sama Meskipun kita melihat resep-resep di youtube Atau di tempat lain Kita juga harus tetap memodifikasi adonan kita Supaya nanti bisa pas Terus gimana caranya? Nah kalau misalnya pengalaman pribadi aku Biasanya setelah adonannya sudah selesai kita buat Kita panaskan dulu minyak secukupnya Kemudian masukkan sekitar setengah centong Atau satu centong sayur Lalu kita goreng peyeknya seperti biasa Dan nanti hasilnya bisa kita evaluasi Biasanya gak selalu langsung sempurna hasil jadinya Bisa jadi masih terlalu keras atau terlalu tebal Artinya kurang bahan cairnya Atau kurang garam, kurang kaldu bubuk Jadi benar-benar harus kita koreksi dari gorengan uji coba itu Jadi takaran yang tadi aku tulis atau takaran yang nantinya aku taruh di description box Itu nanti teman-teman harus koreksi lagi Jangan 100% percaya ya teman-teman Karena harus tetap dievaluasi lagi di adonan yang teman-teman buat nantinya Oke lanjut ya teman-teman Jadi setiap habis selesai menggoreng Usahakan minyaknya dibersihkan dulu pakai saringan Jadi nanti minyaknya bisa bersih kembali Nah disini aku bikin ukurannya yang agak besar Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin ukuran yang agak kecil Disesuaikan saja jumlah adonan yang akan dibuat ya teman-teman Karena jumlahnya yang cukup besar Jadi disini aku cuma mau masukkan 2 kali adonan Karena disini aku tidak memakai wajan anti lengket Jadi kita harus bantu siram-siramkan minyak di bagian atas pinggirnya Supaya nanti bisa turun sendiri adonannya ya Nah kalau sudah turun seperti ini Biarkan dulu sampai matang secara sempurna Ini tidak kita balik ya teman-teman Jadi cukup ditekan-tekan saja Supaya tingkat kematangannya bisa merata Kalau dirasa minyaknya sudah tenang Tidak berisik dan warnanya juga sudah kecoklatan Artinya sudah matang dan bisa kita angkat Lalu kita tiriskan Dan udah deh jadi ini dia hasilnya Dari setengah kilo tepung beras Jadinya sebanyak ini benar-benar banyak banget loh teman-teman Nah dari satu adonan ini aku mendapatkan hasil sekitar 946 gram Hasilnya super banyak banget Bentuknya cantik, tipis, dan juga denger deh suaranya Tuh denger ya teman-teman hasilnya Masya Allah super dupernya banget Ini tuh sama sekali gak keras Percaya deh teman-teman Gak cuman bentuknya aja yang cantik Warnanya juga cantik banget Keemasan Terus dari teksturnya gak usah diragukan lagi ya Tadi teman-teman udah denger Kalau ini hasilnya renyah banget Rasanya juga pas Gak keasinan sama sekali Gurih Pokoknya enak banget Dan recommended banget Untuk teman-teman coba di rumah Peek rebunnya super duper enak banget Recommended banget Untuk teman-teman coba di rumah Rasanya enak Teksturnya renyah banget Cocok untuk cemilan Ataupun juga buat teman makan Catatanku cuman satu Tolong dikoreksi rasa Dan juga teksturnya Di gorengan yang pertama kali Supaya nantinya teman-teman bisa mendapatkan hasil Yang sempurna seperti ini Oke sekian dulu video kali ini Selamat mencoba Semoga berhasil ya teman-teman Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir Wassalamualaikum Bye Jangan lupa Like Share Dan subscribe Tergampang Mau tau gimana dan apa aja bahannya Yuk simak videonya Sampai selesai Oke langsung aja kita mulai Nah disini sudah aku siapkan 150 gram kacang hijau Yang sudah direndam 2 jam Nah ini teksturnya Kalau dipencet sudah kempuk ya teman-teman Jadi insya Allah ketika nanti dibikin peyek Teksturnya tidak keras Sekarang kita siapkan mangkuk Dan masukkan sebanyak 250 gram tepung beras 1 sendok makan tepung tapioca Atau sekitar kurang lebih 10 gram Lalu disini juga aku sudah siapkan 10 lembar daun jeruk yang sudah diiris tipis-tipis Dan bagian tengahnya dibuang ya Supaya rasanya tidak pahit Untuk bumbunya disini aku pakai 3 siung bawang putih Kemudian ada 2 putir kemiri 1 cm kencur Dan setengah cm kunyit Kemudian semua bahan ini akan kita haluskan Kalau sudah halus seperti ini Kita masukkan ke dalam tepung yang tadi Sudah kita siapkan Lalu untuk seasoningnya disini Aku sudah siapkan 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh garam Nah ini kita pakai segini dulu Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi ya Lalu ada 1 sendok makan ketumbar Ketumbarnya boleh pakai yang butiran ya teman-teman Lalu kita masukkan 1 butir tulur Berukuran sedang Dan masukkan kurang lebih sekitar 300-330 ml air Kita masukkan secara bertahap Supaya nanti konsistensinya bisa pas Oke aku masukkan secukupnya dulu Seperti ini Kemudian kita aduk lagi Menggunakan balloon whisk Atau boleh menggunakan centong Kita aduk sampai tercampur rata Pelan-pelan aja Kalau misalnya kurang Kita tambah airnya sedikit demi sedikit Nah selain pakai air putih Teman-teman juga boleh mengganti Airnya dengan air santan Tentunya rasanya akan lebih enak Cuman karena disini aku Pengen yang lebih ekonomis Jadi aku pakai air bias Nah disini aku memasukkan airnya Kurang lebih sekitar 330 ml Tentunya tidak selalu sama Nanti disesuaikan saja Dengan konsistensi adonan Yang teman-teman punya Karena disini aku pakai Adonan sekitar 250 gram Maka semua kacang hijau Yang tadi sudah direndam Aku masukkan Tapi kalau misalnya teman-teman Buat payek dalam jumlah yang banyak Sebaiknya kita pisahkan Adonannya di tempat yang lain Dan memasukkan kacang hijaunya Sedikit demi sedikit ya Sekarang kita aduk Sampai tercampur rata Dan di tahap ini Teman-teman harus Mengoreksi rasanya Kalau misalnya kurang asin Atau kurang kaldunya Kita tambahkan lagi Nah disini kebetulan Rasanya kurang mantep Jadi aku tambahkan lagi Tentunya soal rasa Dikembalikan lagi Ke selera teman-teman semua ya Dan kalau adonannya sudah siap Sekarang kita siapkan Wajan berisi minyak Yang jumlahnya cukup banyak Kemudian kita ratakan Minyaknya ke bagian Pinggir-pinggir seperti ini Lalu gorengan pertama ini Adalah tester ya teman-teman Jadi aku akan buat Contoh satu dulu Untuk mengetahui Apakah konsistensi Dari adonannya pas Atau terlalu tebal Atau terlalu tipis Atau kurang asin Atau pas rasanya Jadi satu gorengan ini Akan kita cek Tingkat kematangan Dan juga rasanya Caranya sama Kita ratakan dulu Di bagian pinggir Kemudian kita goreng Sampai warnanya golden brown Seperti ini Kalau sudah kita angkat Nah testernya sudah matang Sekarang kita lihat ya Hasilnya seperti ini Adonannya Dan renyahnya Kita coba cek Oke ternyata Kekentalannya pas Hasilnya juga bagus Rasanya juga enak Kita akan lanjut goreng Sampai semua adonannya selesai Cara gorengnya cukup mudah ya teman-teman Jadi tinggal Ambil satu centong Adonan Diratakan di bagian atas Wajan Seperti yang ada di video Kemudian kalau sudah Kita siram-siramkan Dengan menggunakan Minyaknya Supaya adonannya bisa turun Karena disini Aku tidak pakai Wajan anti lengket ya Jadi kita bantu Siramkan seperti itu Nah karena disini Aku tidak balik Adonan peyeknya Jadi kita cukup Bantu tekan-tekankan Seperti ini Supaya nanti Kematangannya bisa merata Kalau misalnya Minyaknya sudah tidak berisik Sudah mulai tenang Seperti ini Dan warnanya sudah berubah Kecoklatan Tinggal kita angkat Lalu tiriskan Nah setelah digoreng Kemudian minyaknya Terlihat kotor Teman-teman bisa langsung Menyaringnya Supaya nanti Sisa-sisa adonan Yang ada di wajan Tidak ikut tergoreng Di adonan berikutnya ya Kemudian Lakukan hal yang sama Sampai semua adonannya Habis digoreng Dan jangan lupa Sebelum menuang adonannya Sebaiknya Adonan yang ada Di mangkoknya Kita aduk ya Supaya nanti Tidak ada Bahan yang mengendap Di bagian bawah Oh iya Buat teman-teman Yang baru aja Mampir ke channel Youtube aku Atau baru aja Menemukan channel Youtube aku Retroktaviani Minta tolong subscribe-nya Dan juga Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan Video terbaru Dari aku lainnya Terima kasih Nah kita lanjut Kalau misalnya Minyaknya sudah terlihat tenang Tidak berisik Dan warnanya juga Sudah kecoklatan Tinggal kita angkat Lalu kita tiriskan Dan udah deh jadi Ini dia hasilnya Peye Kacang hijau Yang super duper Enak banget Makan satu aja Dijamin gak cukup Satu adonan Bisa menjadikan Hasil yang sebanyak ini Coba deh liat teman-teman Hasilnya cantik banget Bentuknya unik banget Seperti ini ya Dan sekarang kita dengar ya Hasilnya Masya Allah Hasilnya renyah banget Suaranya bener-bener Kes-kes ya teman-teman Rasanya enak banget Walaupun kita Tidak pakai santan Tapi ini Rasanya pas banget Guri Terus kacang hijaunya Juga tidak keras sama sekali Cocok banget Untuk teman-teman Rikuk di rumah Karena selain untuk Lauk makan Ini juga bisa Untuk cemilan Ketika lagi nonton Bareng sama keluarga Oke sekian dulu Adonan Selain